Zodiac banyak rezeki 7 hari ke depan, dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 7 Mei 2024 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb, Salam Rahayu Temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas 6 Zodiac yang akan berpotensi Untuk mendapatkan keberuntungan dalam sisi rezeki di 7 hari ke depan Akan ada banyak sekali rezeki-rezeki yang baik yang akan didapatkan Apakah Zodiac teman-teman termasuk? Simak videonya sampai akhir, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan langsung saja, apa Zodiac pertama? Di poin yang pertama, disini memang kalau bisa dikatakan di fase 7 hari ke depan Akan timbul beberapa hal-hal yang baik dan juga akan timbul beberapa hal yang positif Yang akan terus dirasakan ya dalam sisi kerezekian Karena apa? Zodiac ini nantinya di 7 hari ke depan Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 Akan terus merasakan adanya beberapa rezeki-rezeki yang baik Akan terus merasakan adanya beberapa rezeki-rezeki yang positif Sehingga apa? Memang ada perputaran rezeki yang bagus Memang akan ada pengeluaran di awal bulan Mei 2024 Tapi ya bersyukur di 7 hari pertama di bulan Mei 2024 Zodiac ini akan terus merasakan Adanya hal baik akan terus merasakan Adanya beberapa hal yang sangat positif Termasuk juga ada beberapa rezeki-rezeki nomplok Ada beberapa rezeki-rezeki yang tak terduga Yang tentu saja ini juga akan bisa untuk didapatkan dan juga dirasakan Oleh Zodiac ini Dan kemudian dalam hal usaha, dalam pekerjaan Memang ya masih ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang bermasalah Tapi dari kartu ini bisa kita jabarkan Dan juga bisa kita simpulkan Kamu akan merasakan beberapa hal yang baik Dan juga akan merasakan beberapa hal yang positif Dalam posisi kerezekian Dan Zodiac ini adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Kenapa? Bagi teman-teman Pisces di bulan Mei 2024 Akan ada beberapa perputaran-perputaran rezeki yang akan selalu memberikan Harapan yang bagus bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Dan Zodiac yang kedua Dari ciri ini saja teman-teman sudah bisa untuk menyimpulkan Beberapa situasi-situasi yang terjadi seperti apa Dan Zodiac apa yang akan memiliki kondisi 7 hari ke depan rezeki yang baik Karena sepertinya di posisi 7 hari ke depan Kamu pun juga akan bisa untuk memperoleh Akan bisa untuk merasakan Adanya berbagai macam limpahan-limpahan rezeki yang bagus Memang oke Di 7 hari ke depan sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 Akan terus terjadi Akan terus muncul Beberapa situasi pengeluaran-pengeluaran yang muncul Tapi di sini kamu juga harus bersyukur Karena bisa mengendalikan posisi finansial kamu dengan sebaik mungkin Dan bahkan di 7 hari ke depan sama dengan tanggal 7 Mei 2024 Salah saja ada limpahan-limpahan yang luar biasa Ada rezeki-rezeki yang luar biasa Sehingga dengan adanya rezeki yang luar biasa Dia juga akan memberikan satu hal yang baik yang akan sangat luar biasa sekali Pada posisi 7 hari ke depan Dan saya rasa memang juga akan ada banyak sekali Kelimpahan-kelimpahan rezeki yang baik dan Zodiac ini adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Karena memang di 7 hari pertama Di bulan Mei 2024 Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu juga akan terus bisa untuk memperoleh dan juga mendapatkan beberapa hal yang sangat positif sekali Jadi tidak perlu ada kekhawatiran dan juga tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan Terkait dengan posisi rezeki kamu Karena semua dalam konteks yang baik dan juga berada dalam koridor yang positif Dan Zodiac yang berikutnya Memang kalau bisa dikatakan bagi Zodiac ini Kamu dalam satu fase yang memang bisa menciptakan banyak peluang Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 Bagi teman-teman yang saya rasa dari kartu ini memang bisa dikatakan ini juga akan menghadirkan Hal-hal yang baik bisa menghadirkan beberapa hal yang sangat positif Yang akan terjadi dalam konteks kerejekian Karena ada banyak sekali peluang-peluang yang muncul Ada banyak sekali peluang-peluang yang bakal terjadi Sehingga dengan adanya banyak peluang yang muncul Adanya banyak peluang yang terjadi Di sini kamu juga akan bisa mendapatkan hal-hal yang positif Baik itu rezeki secara materi Ataupun rezeki secara non-materi Dan memang kalau bisa dikatakan dalam konteks kerejekian Kamu dalam kondisi yang aman-aman saja Kamu dalam kondisi yang bisa dikatakan ya Baik-baik saja Tidak perlu ada masalah Dan juga tidak perlu ada perkara-perkara yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Semua dalam konteks yang baik dan semua berada Dalam konteks yang bisa dikatakan sangat positif Dan ini adalah zodiac apa yang terjadi pada zodiac ini Dan zodiac ini adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Karena Capricorn pada posisi yang muncul Pada posisi yang terjadi Ini juga akan memberikan satu hal yang baik Dan juga akan memberikan Satu hal yang positif Yang akan terus muncul Satu hal positif Yang akan terus terjadi pada posisi saat ini Dan kemudian zodiac yang keempat Apakah zodiac ini? Dari situasi ini saja teman-teman Kamu juga sudah bisa untuk menyimpulkan Ini adalah zodiac apa Yang akan berpotensi untuk mendapatkan rezeki Di tujuh hari ke depan Yaitu adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Pada posisi yang muncul Pada posisi yang terjadi Memang kamu juga akan terus bisa untuk memperoleh Kamu juga akan terus bisa untuk mendapatkan Beberapa hal yang baik Kamu juga bisa untuk mendapatkan Beberapa hal yang positif Yang ada di dalam diri kamu Secara keseluruhan Sehingga posisinya adalah Tidak perlu ada kekhawatiran Tidak perlu Ada ketakutan-ketakutan yang terjadi Secara berlebihan Kenapa? Situasinya adalah Kamu bisa untuk mendapatkan Hal-hal yang baik Kamu terus bisa untuk mendapatkan Beberapa hal-hal yang positif Sehingga tidak perlu ada ketakutan Secara berlebihan Karena di tujuh hari ke depan Bagi teman-teman Gemini Kamu juga bisa untuk merasakan Dan juga bisa untuk mendapatkan Beberapa hal yang baik Dan juga bisa mendapatkan Beberapa hal-hal yang positif Yang ada di dalam diri kamu Secara keseluruhan Jadi yang terjadi saat ini adalah Kamu juga akan bisa merasakan Adanya hal-hal yang baik Dan juga bisa merasakan Adanya beberapa hal yang positif Yang akan sangat luar biasa sekali Sehingga posisi tujuh hari ke depan Zodiac Gemini Akan terus mendapatkan Hal-hal yang luar biasa Di dalam konteks Kerejekian kamu Dan bahkan juga memang Ada beberapa pengeluaran Tapi saya rasa Bagi teman-teman Gemini Masih bisa untuk memanage Pengeluaran kamu dengan baik Dan Zodiac yang berikutnya Memang ada beberapa Lika-liku yang akan muncul Ada beberapa Lika-liku yang bakal dirasakan Tapi saya rasa Memang dari Zodiac ini Walaupun ada beberapa Lika-liku yang terjadi Ini juga masih bisa Dilalui dengan baik Sehingga bagi Zodiac Sagittarius Di sini memang Kamu pun juga akan bisa Untuk mendapatkan Akan bisa merasakan Beberapa hal yang bagus Merasakan beberapa hal yang positif Yang akan terus muncul Di dalam diri kamu Secara keseluruhan Jadi ya memang Saya rasa kamu pun juga Akan merasakan beberapa Masalah Akan merasakan beberapa Persoalan-persoalan Yang terjadi Tapi Posisinya Kamu juga selalu mampu Untuk menyelesaikan Semua masalah Yang ada dengan baik Termasuk Secara posisi Finansial Kenapa? Secara posisi finansial Bagi Zodiac Sagittarius Kamu juga akan bisa Untuk memperoleh Dan juga mendapatkan Beberapa hal yang sangat Luar biasa Dan kemudian Zodiac yang terakhir Di sini memang Kamu juga akan mendapatkan Support system yang bagus Artinya apa? Pada posisi yang muncul Pada posisi yang terjadi Kamu akan sangat mendapatkan Support system yang baik Walaupun memang juga Ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang muncul Ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah yang terjadi Tapi kamu selalu bisa Ketemu solusinya Selalu bisa untuk Ketemu jalan keluarnya Jadi ya kamu tidak Perlu khawatir Kenapa? Selalu saja Ada support system yang baik Terkait dengan apa yang Saat ini sedang Libra dapatkan Dan di tujuh hari ke depan Tanggal 1 Sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 Bagi teman-teman Libra Berada dalam kondisi yang baik Dan juga berada Dalam kondisi yang bisa dikatakan Cukup positif ya Terkait dengan apa yang muncul Pada diri kamu Keseimbangan finansial Kemudian kamu pun juga bisa Untuk merasakan Dan juga bisa untuk Mendapatkan Beberapa hal yang positif Yang ada dalam posisi Kerezekian kamu Jadi ya dari tanggal 1 Sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 Bagi teman-teman Libra Kamu juga terus bisa Untuk mendapatkan Terus bisa merasakan Beberapa hal yang baik Dan juga merasakan Hal yang positif Yang ada Dalam posisi Finansial kamu Secara Keseluruhan Jadi ya saya rasa Emang kurang lebih Seperti ini Bagi teman-teman yang memiliki Sudiak Libra Dan 6 Sudiak ini Sangat potensial sekali Tanggal 1 Sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 Mendapatkan Rezeki yang Luar biasa Banyak Sekian Terima kasih Jaya Jaya Wijayanti Leput Dini Pangastuti Jaya Hadi Diningrat Rahayu 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 Sahagung Dumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh